Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman dan pemirsa Fatwa TV Juga pendengar radio yang relay anggota RTVC Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Live Interactive Ekonomi Islam Bersama ala Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala Nah Alhamdulillah juga Ustadz sudah bersama kami disini Dan tentunya saja jika ingin berpartisipasi atau menanyakan permasalahannya Seputar zakat atau ekonomi Islam Maka bisa di nomor telepon 021-212-32333 Kode Jakarta nih saya ulang ya 021-212-32333 Nah itulah nomor telepon untuk bertanya ya Baiklah untuk itu sebelumnya saya akan bacakan radio apa aja nih yang relay Pertama radio Binbas Yogyakarta Kemudian radio Sahabat Tegal Kemudian radio Kita FM Cirebon Lantas radio MD FM Probolinggo Berikutnya radio Hang FM Batam Lantas radio Amuba Pangkal Pinang Kemudian radio Sago FM Sumatera Barat Sago FM ya Terus kemudian radio Gemma FM Bontang Lantas radio Tuah FM Riau Berikutnya radio Dai Tengaran Lantas radio Al-Hikmah Banyuwangi Alhamdulillah Nah itulah daftar-daftar radio yang ikut merelei secara live Acara live interaktif ekonomi Islam Baiklah belom afdol Kalau kita belum menyapa kepada ala ustad Dr. Erwandi Tarmizi Habisahullah wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zunah Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Ustaz kabarnya nih Sehat Ustaz? Alhamdulillah Segeri ya Boga Allah Ustazwajal menerima malaman soleh kita Di siang hari dan di malam-malam bulan Ramadan ini Amin Masya Allah Ustaz Iya Ustaz Mohon nasihat singkatnya nih ya untuk kami nih Apa namanya Pendengar radio dan pemirsa Fatwa TV juga Menjelang-jelang akhir-akhir Berakhirnya Ramadan dan meninggalkan kita Masuk ke bulan syawal Ini kan kita menanti pengumuman dari pemerintah ya Ustaz ya Untuk penentuan tanggal 1 syawal ini Nah lantas Kalau takutnya besok nanti khawatir terlupa Apakah bagaimana persiapan kita bayar lebih sekarang Sekarang langsung kita cari ke masjid Cari orang fakir miskin sekarang Atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Mohon nasihatnya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa manitada bihda wa ba'du Ikhwani wa khawatifillah Para Pemirsa Televisi, Fatwa, TV Dan seluruh radio Yang ikut merilai acara kegiatan ini Ramadan belum berakhir Kita hampir jubung hujung Al-a'malu bi khawatibiha Seperti yang dikatakan Rasulullah s.a.w Bahwa amaran itu Yang paling menentukan adalah Perakhirannya, penutupnya Penutupnya Ya Maka Jangan kita akhiri Kita tutup Ramadan tahun ini Dengan kelalaian Masih ada hari ini Dan tidak tahu untuk besok Ya Maka Setiap kesempatan Menit demi menit kita Lalu kita manfaatkan Untuk beribadah kepada Allah Azzawajal Kemudian Mengenai zakat fitur Atau Dikenal dengan zakat fitrah Karena ada-ada dua Ulamaan Di dalam hal ini Oleh para ulama Zakatul fitur Berarti Zakat Karena berbuka dari kuasa Ramadan Zakatul fitrah Berarti khilqah Itu berarti Makhluk atau ciptaan Itu maksudnya adalah Setiap jiwa Fitrah setiap jiwa Dikenakan zakat Keduanya warid dari Para ulama kita Ya Kemudian Kalau Hadisnya yang terbaik Bahwa zakat fitrah itu Dikeluarkan Dengan terbenamnya Matahari terakhir Ya Atau sambil keluar Menuju Tanah lapang Tetapi Ijma' para salaf Denukil Bahwasanya Mereka mengeluarkan Sehari atau dua hari Sebelumnya Artinya Dua hari Kalau satu hari Berarti Kalau kemungkinan Hari ini 29 Berarti Hari ini sudah boleh Sama hari 28 Kalau dua hari Berarti Dari 27 sudah boleh Ya Alhamdulillah Ya InsyaAllah Baiklah Jazakumullah Khairan Atas Tipsnya Bagi Pemirsa Fatwa TV Juga pendengar radio Hari ini boleh nih Ayo Kita cari Untuk dimana Mustahiknya yang bisa kita bagi Total mat Di sekitar rumah kita Juga boleh Begitu Baiklah Ini sudah ada penerbangan masuk MasyaAllah Boleh kita tangkap ya Setelah Assalamualaikum Fatwa TV Ya Waalaikumsalam Ya Ibu siapa Dimana Bu Dari Umu Yusa Ke Bumen Umu Yusa Ke Bumen Baiklah Silahkan Umu Yusa Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Mau tanya Ini Pemberian zakat Dengan Atau Kita menerima Zakat berupa uang Bagaimana Hukumnya dalam Zakat berupa uang Sudah itu saja Umu Yusa Ibu sebentar Zakat fitrah Orang menyerahkan Ibu mustahik Dengan uang Ibu mustahik Begitu Ya Terus Dikasih uang Terus bagaimana kita Apakah kita Sebentar Dia mengatakan Ini zakat fitrah Iya Ini yang memberikan Kepada Ibu Si yang langsung Berzakatnya Iya Iya Sudah diberikan Atau belum Ibu Sudah diberikan Ibu tahu Orangnya Enggak tahu Orangnya Maksudnya Lembaga Gitu Wallah Kalau Lembaga Resikonya Tentu Masing-masing Menanggung Atas perbuatannya Dalam hal ini Memang ada Khilaf para ulama Mantap Hanafiya Membolehkan Bilkimah Dengan Nilai Dari Makanan Pokok Tadi Ya Sebagian Dan ini Mayoritas Para ulama Mengatakan Rasulullah Menyebutkan Satu persatu Ya Dan tidak ada Rasulullah Sebutkan dengan Uang Padahal di masa itu Ada uang Perak Ada uang Emas Semuanya Rasulullah Mengatakan Satu sok Dari kurma Satu sok Dari gandum Gandum ada Dua jenis Ada bur Ada syair Kemudian Satu sok Dari zabib Bahkan Satu sok Dari susu kering Ya Maka Rasulullah Dan para sahabat Tidak pernah Mengeluarkan Dengan Uang Perak Maka Kalau kita Inginkan Ibadah yang Baik Untuk Beras Kalau kita Mustahik Kalau Anda ingat Atau Tahu Orangnya Sampaikan Pak Saya Tidak Ingin Anda Sudah Memberikan Uang Kepada Saya Zakat Fitur Tapi Tidak Sah Bagi Bapak Kenapa Begini Anda Sampaikan Sahabat Rasulullah Dan para sahabat Mereka Itu hanya Mengeluarkan Makanan Pokok Mereka Satu Sok Yaitu Ukuran Volume Bukalan Liter Sekitar 3,5 Liter Seperti Itu Ya Kalau Dia Mengatakan Kak Anda Membolehkan Yaudah Terserah Bapak Saya Menyampaikan Alhamdulillah Tadi Umu Yusa Tadi Semoga Sudah Mulai Mengerti Jadi Kalau Ada Demokrasi Lagi Katakan Apa Yang Ustadz Erwan Dikatakan Tadi Baiklah Ustadz Ini Ada Penelpon Masuk Lagi Assalamualaikum Fatma TV Assalamualaikum Salam Dari Ibu Siapa Di mana Ibu Hidayah Di Asana Kacamatan Tanah Bumbu Ini Kebuat Tanah Bumbu Ibu Hidayah Silahkan Ibu Hidayah Ini Gita Ini Kan Penghasilan Ibu Ibu Hidayah Televisinya Volumenya Dikecilkan Dulu Bu Ya Nanti Sebentar Ya Kami Tunggu Volumen Televisi Dikecilkan Ya Saya Ini Penghasilan Sering Menolong Orang Memijak Anak Kecil Bayi Anu Lanjut Ibu Orang Kepengen Mau Hamil Gitu Jadi Sering Dikasir Orang 20.000 20.000 Saya Simpan Sampai Selama Satu Tahun Sampai Nisabnya Saya Keluarkan Jakartnya Itu Bagaimana Bumbu Saya Diberi Kumpul Ibu Ibu Nisab Itu Sekarang Ukurannya 80.000.000 Itu Iya 80.000.000 Iya Itu kan Satu Tahun Itu Bisa Mencapai Terkumpul Bisa Sampai 20.000.000 Tapi 20.000.000 Tidak Ada Zakat Saya Keluarkan Zakatnya Gitu Kalau Kurang Dari 80.000.000 Tidak Ada Zakatnya Oh Oh Iyalah Tapi Itu Sudah Sampai Satu Tahun Nisabnya Kita Tabung Ibu Tadi kan Tidak Sampai 80.000.000 Tadi kan Kata Ibu Atau Sampai Tidak Sampai Cuma 40 Kadang 50 Kadang Kadang Kita Kumpul Selama Satu Tahun Gitu Tidak Ada Zakatnya Ibu Tidak Ada Iyalah Tidak Ada Kalau Ibu Mau Bersedekah Boleh Tapi Kewajiban Jadi Pemberian Orang Tidak Ada Zakatnya Bukan Pemberian Tidak Ada Zakat Itu Ada Syaratnya Syaratnya Uang Itu Minimal Sampai 85 Grab Emas Dengan Harga Amat Sekarang Sekitar 80 Juta Jadi Kalau Kita Punya Uang 70 Juta Itu Tidak Ada Kewajiban Zakat Tapi Kalau Mau Bersedekah Silahkan Tapi Tidak Wajib Jadi Sekitar 80 Ya Iya Ibu Kalau Sampai 80 Tapi Rencana Tadi Itu Kan Mau Diniatkan Dikulakan Jakartnya Besok Pagi Anak Bersedekah Tidak Ada Kalau Ibu Bersedekah Silahkan Tapi Zakat Mal Tidak Ada Masya Allah Baiklah Ibu Hidayah Terima Kasih Partisipasinya Terima Terima Kasih Banyak Ibu Hidayah Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Ibu Hidayah Alhamdulillah Masya Allah Ustaz Semangat Mau Sedekah Masya Allah Tukang Pijit Bagi Profesinya Masya Allah Baik Berikutnya Masih kami Tunggu Pemirsa Fatwa TV Dan Pendengar Radio Anggota Artivisi Masih kami Tunggu Detik Silahkan Ustaz Bagaimana Alhamdulillah Ini Aku Dapatkan Semata Kerana Bisnisku Penajamanku Dan Keahlianku Dalam Berdagang Tapi Orang Yang Percaya Dengan Allah Beriman Dengan Allah Apa Yang Diberintah oleh Allah Dibintah oleh Allah Hartanya Dia Kasihkan Dia Dibintah oleh Allah Nyawanya Pun Dia Siap Memberikan Ini Orang Yang Percaya Yakin akan Allah Dan Hari Akhir Karena Dia Yakin Yang Diberikan oleh Allah Nanti Kepada Dari Akhir Daripada Apa Yang Dia Keluarkan Di Hari Ini Dia Keluarkan Dua Setengah Persen Dari Hartanya Rasulullah Mengatakan Allah Menerimanya Harta Yang Sedikit Tadi Dikembangkan Oleh Allah Seperti Kalian Mengembangkan Dan Menjaga Anak Kuda Kalian Sampai Nanti Ketika Kalian Temukan Harta Yang Kalian Sedekah Zakat Itu Nanti Jumlahnya Sudah Bergunung Gunung Lalu Dikatakan Inilah Hartamu Yang Kau Sedekah Yang Kau Zakat 2,5% Maka Kita Akan Mengatakan Ya Allah Dulu Saya Nanti Cuma 2,5% Ini Gunung Emas Semuanya Ini Allah Inilah Yang Allah Mengembangkan Dan Menjaganya Dan Membesarkan Harta Tadi Maka Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Iman Kud Allah Azzawajal Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dia Tidak Mengeluarkan Hartanya Kecuali Dia Menginginkan Keuntungan Dunia Di Sana Dia Keluarkan Hartanya Untuk Promosi Agar Lebih Laku Bukan Tujuannya Yang Mendapatkan Sesuatu Yang Bermesal Di Sisi Allah Azzawajal Kita Keluarkan Harta Kita Itu Itu Allah Mengatakan Siapa Siapa Diantara Kalian Yang Mau Meminjamkan Harta Kalian Dengan Pinjaman Yang Baik Nanti Dilipat Gandakan Oleh Allah Azzawajal Jadi Ketika Kita Bersedekah Kita Serahkan Ke Fakir Miskin Fakir Miskin Tidak Bakal Ganti Uang Kita Tapi Siapa Yang Mengganti Kita Sama Meminjamkan Kepada Allah Nanti Allah Ganti Dengan Jauh Lebih Besar Dan Apa Yang Tidak Terbayangkan Oleh Kita Sebagai Manusia Di atas Muka Bumi Ini Begitu Besarnya Nanti Akan Kita Terima Dari Apa Yang Hari Ini Kecil Kita Berikan Untuk Allah Dan Ikuti Perintah Rasulnya Sallallahu Masya Allah Masya Allah Atas Nasihatnya Tadi Dan Diingatkan Kami Semua Yang Ada Disini Juga Pemirsa Fatwa Fati Dan Juga Pendengar Radio Baiklah Kita Tanya Operator Apakah Sudah Ada Telepon Masuk Baiklah Assalamualaikum Fatwa Fati Assalamualaikum Dari Bapak Siapa Dimana Dari Abu Elfa Purbalingga Abu Elfa Purbalingga Silahkan Abu Elfa Albu Elfa Televisinya Suaranya Dikecilkan Dulu Volumen Televisi Dikecilkan Ya Kami tunggu Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Kami Menanyakan Tentang Cekat fitrah Yang dibayarkan Agak Kasik Yaitu Pada Tanggal 20 Ramadan Ini Kira-kira Termasuk Bisa Astolo Tidak Sesuai dengan Ketangan Ustaz Dadi Bahwasannya Antara Satu Sampai Dua Hari Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Dibayarkan Atau Belum Sudah Sudah Dibayarkan Insyaallah Karena Ada Masyafi'i Mengatakan Demikian Ini kita Jelaskan Insyaallah Baiklah Terima kasih Abu Elfa Atas Patrisipasinya Ya Didengarkan Jawaban Ustaz Silahkan Ustaz Dikatakan Mana yang Terbaik Jelas Rasulullah Dan para Sahabatnya Mereka Mengeluarkan Di hari Pagi Berangkat Sholat Ramadhan Setelah Subuh Sambil Jalan Salat Sehingga Di rumah Para Musta'i Kemudian Diserahkan Zakat Fitar Tadi Tetapi Dibolehkan Dan Amalan Para Sahabat Nabi Sehari Dua hari Sebelumnya Seperti yang Tadi Kita Jelaskan Sebagian Para Ulama Dan Mereka Membolehkan Semenjak Mulai Masuk Awal Ramadan Karena Mereka Ini Puasa Ini Berkaitan Juga Dengan Zakat Fitrah Ini Berkaitan Juga Dengan Puasa Ramadan Maka Dengan Maksudnya Ramadan Sudah Boleh Tetapi Yang Afdol Tetap Apa Yang Dibatkan Rasulullah Dan Sahabatnya Oleh Karena Itu Kalau Sudah Anda Lakukan Dan Anda Melakukannya Anda Berdasarkan Pendapat Para Ulama Yang Anda Dengar Atau Ustaz Atau Dai Yang Anda Dengar Membolehkannya Insyaallah Tidak Mengapa Tapi Kalau Anda Ingin Mengulang Dan Rezeki Anda Tentu Tidak Mengapa Juga Ini Hanya Sekedar Menambah Sedekah Anda Masya Masyaallah Seperti Itu Jadi Begitu Penjelasannya Semoga Bisa Dipahami Terutama Untuk Pemirsa Yang Lain Juga Baiklah Ini Sudah Ada Penelpon Baru Alhamdulillah Assalamualaikum Fatpat TV Waalaikumsalam Ya Silahkan Dari Bapak Siapa Dimana Dari Lubis Pak Pongsi Pak Lubis Di Jakarta Ya Baiklah Silahkan Pak Lubis Apa Mau Tanya Pak Untuk Untuk Seorang Yang Baru Masuk Islam Misalnya Dia Baru Masuk Islam Di Hamil Satu Lebaran Apakah Dia Juga Menguatkan Jakarta Fitra Iya Keujibannya Sama Sama Pak Berarti Sudah Terhitung Wajib Untuk Beliau Apabila Dia Sudah Mengulang Islam Di Hamil Satu Walaupun Sebelum Lebaran Anak Yang Lahir Di Waktu Asar Kemudian Di Waktu Asar Esok 30 Ramadan Berarti Umur Anak Itu Baru 3 Jam Masuk Waktu Maghrib Oh Ya Berarti Dia Ketika Masuk Waktu Maghrib Dia sudah Hidup Sudah Lahir Maka Dia Wajib Dikeluarkan Zakat Fitranya Bapaknya Berbeda Dengan Orang Yang Wafat Sebelum Azan Maghrib Asar Dia Wafat Berarti Tidak 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 Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah Tapi Kalau Dia Wafat Setelah Sebaliknya Juga Setelah Maghrib Setelah Maghrib Setelah Solat Lahir Anaknya Ini Tidak Wajib Dikeluarkan Zakat Zakat Nah Seperti Itu Bagi Yang Lagi Di Dalam Rumah Sakit Yang Proses Melahirkan Jaga Jaga Bayar Zakat Baiklah Kita Tanya Operator Apakah Sudah Ada Penelan Baru Baik Kami Masih Menantikannya Pemirsa Fatwa TV Dan Pendengar Radio Untuk Berpartisipasi Bertanya Di 021 212 32 333 Saya Ulang 021 212 32 333 Di Kita Sapa dulu Peneleponnya Masuk Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Dari Bapak Siapa Dimana Pak Gustan Di Solo Pak Rustam Di Solo Gustan Pak Gustan Silahkan 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 Pak Ya Bersambung Fik Sekarang Nisab Zakat Pertanian Itu Yang 750 Gram Itu Apakah Seperti Apa Termasuk Berat Gabahnya Atau Berat Dari Berasnya Ustadz Nah Kalau Berat Dari Berasnya 750 Kalau Gabahnya Itu Berapa Beratnya Supaya Sampai Sampai Ustadz Pak Bustan Satu-satu Pak Bustan Satu-satu Mbak Satu-satu Ditahan dulu Teleponnya Ya Yang Makanan Poko Gabah Atau Beras 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 Berarti Yang Dizakatkan Beras Yang Dihitung Beras Bukan Gabah Oh Gitu Kalau Gabah Berapa Beras Ustadz Gabah Tidak Urusan Saya Saya Tidak Tidak Beras 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 Berapa Kalau Sampai Nisab 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 Wasak Wasak Itu Ukuran Volume Bukan Ukuran Berat Selanjutnya Seorang petani Yang Sampai Nisab Itu Dia mempunyai Cicilan Utang Beli Bajak Masin Tawa Apakah Tetap Juga Kalau ada Utangnya Itu Tetap Dia Bayar Zakat Bagaimana Atau Utangnya Sudah Tempo Atau Belum Utangnya Kan Begini Setiap Panin Dibayar Satu Juta Apanya Ada Uang Untuk Masuk Sekolah Anak Apakah Wajib Tetap Zakat Itu Dikeluarkan Dulu Utang Utang Itu Kalau Masih ada Sisanya Sampai Nisab Tetap Dikeluarkan Jadi Ada Yang Jadi Kalau Masih Sampai Nisab Sudah Keluarkan Utang Baru Dizakat Kan Sudah Iya Terima kasih Kalau Utangnya Lebih besar Daripada Hasilnya Tidak Ada Zakat Utangnya 300 Juta Dan Sekarang Bayarnya Hasil Panin 10 Ton Baru Cuma 200 Juta Habis Bayar Utang Maka Tidak Ada Zakat Dia Tidak Terima Zakat Kemudian Sedikit Lagi Masalah Kooperasi Kan Di Masyarakat Ini Ada Yang Tidak Bayar bunga Tapi Dipotong 1% Untuk Pengelola Apakah Kalau Minjam Dia 1 juta Dipotong 10 ribu Kalau 2 juta 20 ribu Tidak 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 Syari Itu Biaya Administrasi Tetap Bukan Dengan Persentase Oh Tetap Kalau Yang Dengar Dulu Pak Bustan Kalau Yang Pemberi Pinjaman Mendapatkan Manfaat Itu Dengan 1% Ini Kemungkinan Ada Labah Di sini Keuntungan Maka Ini Bukan Biaya Administrasi Kalau Namanya Biaya Administrasi Mau Pinjam 1 juta Mau 10 juta Administrasinya Sama Atau Beda Itu Sama Sama Kalau Dengan Persent Sama Atau Beda Beda Ya Maka Maka Yang Bedanya Menjadi Haram Oh Begitu Sudah Sudah Jelas Pak Ada Lagi Sudah Jelas Baik Alhamdulillah Terima kasih Banyak Ustaz Ya Selamat Bari Keput Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Bagilah Setiapnya Seperti seru Sekali Pertanyaannya Bapak Masya Allah Sepertinya Orang awak Juga Dari Sumatera Tadi Solo Bukan Solo Kalau Solo Dari jauh Solo Pakai K Pakai K Solok Baiklah Kita Masih Kami Nantikan Pemirsa Fatwa TV Juga Pendengar Radio 021 212 32 333 Menjelang Detik-detik terakhir Harus Kita lunaskan Zakat Insya Allah Baiklah Adalah Telepon masuk Kita Sapa dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Fatwa TV Assalamualaikum Ya Dari Bapak Siapa Dimana Muhammad Di Medan Bapak Muhammad Di Medan Volume Televisi Dikecilkan Pak Muhammad Silahkan Pak Ustadz Iya Pak Kalau Usaha Pembayaran Apakah Itu Halal Masuk Usaha Apa Tour Traveling Traveling Tour and Travel Tour and Travel Pembayaran Tour and Travel Bisa Jual Tiket Jual Beli Tiket Jual Beli Tiket Hukumnya Halal Tapi Tidak Seperti Tour Travel Yang Biasa Kalau Yang Biasa Kan Katanya Bisa Sampai 25 Juta Ejini Usahanya Terus Kalau Yang Paling 3 Juta Selain Jelas Jual Beli Tiket Itu Halal Anda Beli Anda Jual Anda Beli Anda Jual Jasa Transportasi Menaiki Sawat Atau Kapal Laut Kapal Udara Dan Bus Seterusnya Nanti Di Setiap Transaksi Kita Dapat Bonus 100 Rupiah Itu Nanti Kita Ada Ajak Kawan Di Setiap Transaksi Dia Juga Kita Dapat Bonus Apa Itu Halal Semacam Get Boleh Boleh Katanya Ustadz Dia Mencukakinya Dia Artinya Wakil Di Wakil Dia Mengatakan Saya Kamu Tolong Jualkan Untuk Kamu Sekian Nanti Saya Dapat Sekian Lagi Dari Kamu Tadi Kamu Jual Tadi Boleh Tidak Masalah Tapi Kalau Dia Mau Ikut Mesti Bayar Yang 3 Juta Itu 3 Juta Ini Bayar 3 Juta Itu Imbalannya Apa Dapat Sistem Pembayaran Tidak Tadi Bisa Booking Tiket Bisa Jual Tiket Bisa Jual Kulsa Sistem Itu 3 Juta Harga Sistem Ya Sistem Itu Dimana Online Di Handphone Atau Di Laptop Atau Dimana Bisa Di Handphone Di Laptop Bisa 3 Juta Itu Bayarnya Ya Kalau Memang Ada Imbalan Hukum Asalnya Tidak Ada Masalah Oh Ya Jadi Beda Dengan Petrin Ustaz Petrin Pertanyaan Nanti Lagi Lain Itu Banyak Cerama Saya Tentang Petrin Di Buku Harta Haram Sudah Saya Jelaskan Itu Dia Multi Level Marketing Iya Bapak Sudah Dapat Gambaran Yang Pertanyaan 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 Sudah Jelas Ya Pak Untuk Yang Berikutnya Bisa Bapak Lihat Di Panduan Buku Harta Haram Amal Kau Ten Forer Ya Seperti Itu Atau Websitenya Rwand Termizi Dotcom Seperti Itu Ya Sudah Jelas Ya Pak Terima kasih Terima kasih Baiklah Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Masih kami Tunggu Telepon Masuknya Pertanyaan Seputar Ekonomi Islam Dan Terlebih Lagi Seputar Zakat Zakat Fitra Zakat Mal Karena Waktunya Juga Tepat Sekarang Sudah Mendekati Bulan Syawal Atau Idul Fitri Ya Seperti Itu Baik Baiklah Sambil menunggu Coba ya Saya umumkan kembali Untuk Bertelepon Di nomor 021 212 32 3333 Baiklah Ini adalah Penelepon Masuk Kita sapa dulu Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Baiklah Dari Bapak siapa Dimana Bapak Erwin Erwin Di Cikarang Bekasi Bapak Erwin Cikarang Bekasi Silahkan Pak Erwin Iya Maksudnya Ini sekitar 17 tahun Yang lalu Saya memiliki Cicilan Ke bank Suasa Bank Konvensional Kita 17 tahun Yang lalu Ya Cicilan Itu kan Berbunga Terus Kita Target 3 tahun Nah Di Bulan ke-8 Cicilan Saya stop Karena Memang Saya bayarnya Bukan langsung Ke bank Tapi ke orang Karena kolektif Bayarnya Jadi stop Supaya Karena kita Pengen bukti Authentic Pembayaran dari bank Langsung Dan sampai sekarang Itu Tidak ada jawab Apa maksudnya Awalnya Setahun Dua tahun Ada penagian dari bank Rumah Terus Sampai sekarang Sampai Sudah 17 tahun Yang lalu Sudah tidak ada Nah saya Perniat untuk Membayar Tapi kalau kita Langsung ke bank Takutnya memang Bunganya harus dibayar Dan begitu banyak Gitu ya Jadi Saya tidak paham Akat Anda Anda pinjam Uang ke bank Atau pinjam Uang ke orang Yang orang itu Yang pinjam ke bank Orang itu caloknya Orang itu caloknya Anda Urusan langsung Ke bank Iya Jadi tetap Mengambil ke banknya Saya sendiri Melalui orang itu Yang mendapatkan Yang tanda tangan di bank juga Yang tanda tangan di bank juga Anda Iya Betul Iya Yang terima uang juga Anda Betul Orang itu hanya mendapatkan Kenapa enggak ada langsung bayar Iya kenapa enggak ada langsung Membayarkan ke bank Saya hanya disuruh untuk Bayarnya ke dia Langsung semua Kolektif ke dia Dan dia langsung ke bank Gitu Pantara dia Dan selanjutnya Sekarang Anda datangi aja Anda datangi lagi bank itu Bagaimana kondisinya sekarang Yang pokok utangnya itu wajib Saya datang Bukankah saya untuk Sisanya itu Untuk pokoknya saja yang saya bayar Karena takutnya ribanya Saya tahu Tidak tahu dulu Abi itu adalah riba Boleh kita bayar Pokoknya saja Tapi kita hanya Mesebekakannya ke pakir miskin Gitu Sesuai dengan sisanya Yang sudah kita Yang sisanya Misalkan gitu Pokoknya Itu wajib Anda bayar ke mereka Anda terima Bumbannya 100 juta Anda baru bayar 80 juta Sisa 20 juta Wajib bayar ke bank Dia mengatakan Anda bunganya 50 juta Yang 50 jutanya Tidak boleh Anda bayar Harap Anda bayar Terus kasusnya sekarang Anda datangi dulu ke bank Apa? Kalau si bank itu ternyata Terus-terusnya menjerat Misalkan Memaksa Harus dibayar dengan bunga Bagaimana Itu yang saya takutkan Jadi saya Tidak berani Gitu Jadi apa Tersangka Karena biasanya Bank-bank itu Tidak mau dibayar Tanpa bunga Gitu Kalau Pokoknya Tidak ada Bayar di dunia Di akhirnya Anda bayar Kecuali mereka putihkan Tapi bank Tidak mungkin memutihkan Kecuali Kalau mereka dulu Pinjamannya Menggunakan Asuransi Maka Api asuransi Yang membayar Biasanya Ya Seperti itu ya Bapak ya Ini saya berharap Bisa disetekakan Ke pakir Bintin Karena Tidak ada Tagihan lagi Secara Surat menyurat Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Seperti itu ya Pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio Masih kami tunggu Pertanyaan yang masuk Sebelum Jam 17 Lewat 40 Insya Allah Sekitar 7 menit Atau 8 menit lagi Berakhirnya acara ini Menjelang Azan Maghrib Baiklah Masih kami Coba kita TNU Operator Apakah sudah ada Telepon masuk Baik Alhamdulillah Sudah ada Telepon masuk Kita sapa dulu Teleponnya Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ibu siapa di mana Dengan Ibu Sekar Dari Kuningan Ibu Sekar Di Kuningan Kuningan Jakarta Kuningan Jawa Barat Bu Kuningan Jawa Barat Oh iya Baiklah Ibu Sekar Silahkan Bu Ini TV-nya kecil Silahkan Bu Ini Ini Ustadz Kan suami Usahanya ternak Apa itu Ternak bebek Bebek Ya Jadi Nisi ke kadang-kadang Bebeknya Jadi DOD-nya Bibit bebeknya Dari suami Pakannya dari suami Nanti Kalau udah Waktunya panen Suami Ngebantuin Ngejualnya Lanjut Jadi Ya Ngebantuin Ngejualnya Sedangkan Harga jualnya Harga jual Saat panen itu Harganya ditentukan Dengan harga pasar Saat panen Jadi gak ditentukan Di awal Harganya Kalau harga Pakat dengan DOD Di Di up Soalnya kan Peternak bayarnya Nanti setelah panen Gitu Sebentar ya Saya gak paham Suami ibu Menjual Bibit bebek Begitu Ya DOD Ya Menjual Ke petani Ya Ke peternak Ke peternak Ya Tapi Sistemnya kredit Bayarnya nanti Tiga bulan Atau enam bulan Setelah panen Begitu kan ya Panennya kan Satu Tiga puluh lima hari Ustaz Setelah 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 Tiga puluh lima hari Baru dibayar Ya Setelah panen Baru dibayar Terus Yang pakan Juga beli Ke suami ibu Ya Bayarnya nanti Setelah panen Setelah Tiga puluh lima hari Nanti setelah Tiga puluh lima hari Dia jual Ke suami ibu Atau suami ibu Hanya nolong Jualin Nolong jualin aja Ternaknya nanti kan Dihubungkan dengan Pembeli Bebek Nanti mereka Itu sendiri Mereka Mengebantu Menghubungi aja Ya Ya udah Jadi nanti mereka Transaksi langsung Dengan pembeli Ya Transaksi langsung Cuma kadang Bakunya suka gini Nintip transfer Ke suami saya Buat ternak itu Suka gitu Ustaz Lalu Pertanian tadi Membayar hutangnya Ke suami ibu Iya Iya Setelah panen Iya Pertanyaannya Apa Saya takut itu Akadnya riba Ustaz Soalnya dulu Saya ternak Ayam Akadnya riba juga Enggak Yang itu Enggak riba Yang mana Ustaz Yang ibu Yang suami ibu ini Enggak riba Oh Iya Nah Kan jel beli putuskan ya Iya Iya Ustaz Iya Kalau dulu kan Sama ayam Harganya ditentukin Di awal Ustaz Jadi Katanya riba Jadi yang sekarang Saya takut lagi Sudah jelas ya bu Masya Allah Iya Terima kasih ibu Teleponnya Sudah telepon ke Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullah Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Pendengar Radio Itulah jawaban Dari Ustaz Erwandi Tormizi ya Baiklah Sekarang kita coba baca Pertanyaannya masuk Via WhatsApp ya Ini Ustaz Ada pertanyaan dari Danang Prasetyo Di Sumatera Utara Assalamualaikum Ustaz Erwandi Pertanyaan Anda Ada orang tua Yang memiliki seorang anak Akan tetapi Anaknya ini murtad Apakah orang tuanya ini Tetap wajib membayarkan Zakat fitra anak tersebut Orang kafir Tidak dibayarkan zakatnya Tidak ada kewajiban zakat Oh Iya Seperti itu ya Jadi untuk yang berbeda Akhidah Tidak ada Saling membayar zakat gitu Ustaz ya Iya Masya Allah Nah cukup singkat padat Masya Allah Berikutnya dari Ahmad Saiful Ustaz Ahmad Saiful Di Jawa Barat Karyawan swasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bolehkah membayar zakat Tanpa sepengetahuan penerima Seperti transfer ke rekening Dan lain-lain Mohon pencerahannya Ustaz Iya Kalau Anda yakin Bahwa penerima tadi mustahik Karena Anda kenal dekat dengan dia Anda tahu Pengeluarannya Lebih besar Daripada pendapatannya Ya Pengeluaran yang pokok tentunya Bukan pengeluaran yang Sifatnya Mewah Atau lux Atau tersier Kebutuhan pokok Banyak Untuk biaya makan Tempat tinggal yang Sepantasnya Ya Gajinya umumnya Cuma 1 juta Sedangkan kebutuhan pokok Buat makan dia Mainah istrinya Dengan orang tua Sama dia juga Ipar Sama dia juga Perempuan Gadis Ya Sehingga kebutuhan pokok Mereka semuanya Sekitar 5 juta Iya Anda tahu itu Terkadang Dia ngutang sana Ngutang sini Untuk memenuhi Yang 4 juta lagi Maka Anda Boleh Membayarkan zakat Kode tanpa Anda ngomong Itu zakat Begitu ya Ustaz Ya Tapi kalau Anda ragu Ya Anda lihat Ada teman-teman lain Juga berzakat ke dia Iya Seperti itu Ini sudah Berhak lagi Terima zakat Perlu Anda tanyakan Ini adalah zakat Kalau Anda berhak Saya kirim Oh ya Masya Allah Ya ya Ustaz Dia berhaknya Berapa emang tadi Jadi Kekurangannya 4 juta Sebulan Berarti 4 dikali 12 4 dikali 12 5 48 ya 48 juta Ada Ada orang berzakat 5 juta Masih halal Dia terima Ada orang berzakat 10 juta Berlima belas Masih halal Dia terima Ada orang berzakat 20 juta 35 juta Masih halal Dia terima Itu Ada orang berzakat 10 juta 45 Masih halal Dia terima Nanti ada orang berzakat 3 juta setengah Yang halal Hanya 3 juta 500 Yang tidak Karena 48 Sudah terpenuhi Kebutuhan pokok setahunnya Oh Masya Allah Ya begitu ya Cara Menghitung Orang mustahik Zakat Kalau menurut perkiran Dia masih mustahik Walaupun ada Orang kiri kanan Ngasih Tapi Biasanya Ngasihnya Nggak besar Paling 1 juta Paling 500 ribu Paling 300 ribu Ya Maka Tidak perlu Anda sebutkan Zakat Yang penting Anda Niatkan Itu adalah Zakat Ya Masya Allah Seperti itu ya Yang penting Niatkan zakat Dihitung ya Baiklah Baiklah Alhamdulillah Jazakumullah Tadi atas jawabannya Baik ini ada Pertanyaan dari Tommy Yunanto Di Yogyakarta Assalamualaikum Ustadz Erwandi Saya mau bertanya Perusahaan saya Terdampak wabah Covid Sebagai karyawan Kami rumahkan Sebagian karyawan Kami rumahkan Tapi masih diberi Sebagian gajinya Per bulan Oh jadi yang ditanya Yang bertanya ini Bos nih Ustadz Yang mau saya tanyakan Apakah gaji Yang saya berikan Kepada karyawan Yang saya rumahkan Bisa dihitung Sebagai zakat Mal saya Mohon pencerahannya Ustadz Tidak boleh Gaji Anda hitung Sebagai zakat Karena gaji Haknya dia Karena dia bekerja Ya Kalau Gaji sudah Anda keluarkan Lalu ada zakat Yang mau Anda keluarkan Anda tanyakan Bolehkah Saya berikan dia Zakat Tergantung Bisa jadi Berhak terima zakat Bisa juga tidak Kalau dia cuma hidup sendirian Atau masih Belum punya anak Masih istri Satu istri Sama dia Cuma dua jiwa Dan bapak ibu Tidak sama dia Adik-adik Tidak sama dia Ya Kemungkinan gaji Setengah itu Cukup buat Nafkah mereka Satu bulan Tidak berhak Terima zakat Ada karyawan Yang dia punya Anak Lima Atau enam Atau tujuh Kemudian Bapak ibunya Dan mertuanya Sama dia juga Dia menanggung Bia hidupnya Adik-adik Epar perempuannya Yang masih gadis-gadis Dia juga yang menanggung Sama adik-adiknya Dia juga Dia nanggung Kemungkinan Sepuluh jiwa yang makan Gajinya Lima juta Sepuluh jiwa makan Pemutuan pokok Itu minimal Lima juta Umpamanya Berarti kekurangan Sepuluh juta Yang karyawan yang satu ini Berhak Menerima zakat Anda Sepuluh juta Sekali Dua belas Latus Duhuluh juta Tapi kalau gajinya Anda pakai Gaji pakai zakat Tidak boleh Tidak boleh Berbeda ya Berbeda ya Karena gaji adalah Hak karyawan ya Ustadz Ya begitu ya Baiklah Saat ini pertanyaan terakhir Coba Alhamdulillah Dari Abu Umar Di Tangerang Selatan Assalamualaikum Ustadz Erwandi Saya mau nanya Zakat mal untuk penuntut ilmu Atau pendakwah Kan dibolehkan Apakah dibolehkan Lantas Anda mau bertanya Berapa rupiah batas Yang diberikan kepada penuntut ilmu Atau pendakwah Contohnya Apakah boleh Penuntut ilmu Seorang diri Diberikan zakat 20 juta Misalkan Kalau Orang miskin Pernah Anda dengar Kecukupannya 1 juta Tapi kalau pendakwah Atau penuntut ilmu Berapa ya Ustadz Mohon jawabannya Maaf Ini Sepertinya Beliau Kesalahan Belajar Kesalahan informasi Masa Pakil miskin 1 juta Tergantung Yang kita jelaskan Tadi 120 juta Dia masih berhak Masya Allah Ada beberapa Lembaga zakat Yang kita Bantu Bantu Kesyariahannya Pernah memberikan zakat Kepada serasaran Mustahik 50 juta Oh begitu Dan juga Mustahik yang lain 30 juta Ada mustahik 40 juta Berapa Selisih Antara Pendapatan Mereka Maksimal Dengan Kekurangan Kebutuhan Pokok Dan itu Sifatnya Objektif Subjektif Sekali Tidak bisa Diberata Tidak bisa Diberatakan Beda dari Orang ke orang Individu ke individu Gitu Dan pun mengenai Penuntut ilmu Penuntut ilmu syari Sebagian para ulama Masukkannya ke dalam Sahabidillah Dengan syarat Ada persyaratannya Ilmu Ini pelajarannya Ilmu syari Yang penting Atau ilmu dunia Sifatnya Fardu Kifayah Ya Ilmunya penting Ya Kedokteran Dan orangnya Dan orangnya IQ Di atas rata-rata Ya Karena Menjadi Sebuah Trend sekarang Kuliah itu Sebagai Banyak para Mahasiswa itu Sebagai Pengangguran Terpelajar Ya Maka orang-orang Yang kemampuan Belajarnya Hanya menengah IQ-nya Pas-pasan Maka tidak boleh Dari zakat Kalau dia dari Uang orang tua Terserah dia Tapi kalau yang pintar Jenius Mulai dari zakat Karena dia akan Bermanfaat Bukan untuk dia Saja Untuk kaum muslimin Baik Ilmu Dunia Apalagi ilmu syari Ilmu syari Butuh orang jenius Oh iya Pelajar ilmu syari Lebih berat terkadang Daripada ilmu dunia Betul Masya Allah Seperti itu Jazakumullah Atas nasihatnya Dan tipsnya Buat semua Penanya Dari pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio Alhamdulillah Dengan jawaban Ustadz yang tadi Selesai sudah Acara ini Di pekan ini Live Interactive Ekonomi Islam Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Di Satu pekan Setelah Idul Fitri Yaitu Di bulan sawal Sekitar Pekan kedua Ya Masuk di pekan kedua Insya Allah Kita akan bertemu lagi Dengan Ustadz Erwandi Di live Interactive Ekonomi Islam Baiklah Ustadz Terima kasih banyak Ustadz Masya Allah Jazakumlah Semoga kita dipertumbuhkan lagi Di bulan Ramadan Ustadz ya Masya Allah Baiklah pemirsa Kita tutup acara ini Dengan kapasitul majelis Subhanallah Wabiyahmedika Ashaduallah Hilaanta Astagfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus bagaimana Hubungan dengan Anak saya yang Sekolah Keren Terus bagaimana Menyebarkan Da'wah Kepada Allah S.A.W. Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton